Musisi kondangan Erwin Getawa dan ratusan musisi lainnya berhasil menghit notice ribuan penonton konser orkestra di Istora Papua Bangkit, Kabupaten Jaipura, Sabtu Malam 27 Agustus 2022. Dalam konser bertajuk Simfoni Tanah Papua itu, Erwin Getawa dan ratusan musisi seperti Edo Kondologit, Nobo, Epo, Dave, Fenomeno, Gorupidev, Joan, Michael, hingga Antmes tampil memukau dengan membawakan nyanyian di ringi tarian khas bumi Cendrawase. Konser kali ini bahkan mengukir sejarah sebagai yang pertama dan terbesar di tanah Papua. Salah satu musisi asal Papua, Michael, mengatakan konser orkestra Simfoni Tanah Papua ini merupakan terobosan terbaru untuk membangkitkan kembali seni dan budaya Papua. Ini seperti satu kerobosan baru untuk membangkitkan kembali kita punya semangat bahwa kita orang ini bangsa yang kaya dengan budaya seni dan kekayaan lainnya, sebenarnya budaya dan seni, jadi saya pikir ini acara yang kalau bisa jangan cuma satu kali, terlalu bagus. Karena kita bisa lihat tadi dari acaranya, semua genre bisa dimainkan sama teman-teman semua dan antusias penonton semua, luar biasa sampai aja. Inisiator konser Matius Kefakiri, yang juga Kapolda, Papua mengatakan konser ini merupakan panggung besar bagi siniman dari Papua untuk berkolaborasi mengembangkan musik orkestra. Konser bertujuan untuk memperkenalkan seni dan budaya Papua, terdiri dari ratusan suku dan beragam adat istiadat. Bangga. Saya bersyukur semua seniman Papua, baik yang sudah senior sekali, kita bilang legend, maupun yang alen-talen muda melenial, itu bisa mengeksplore dirinya di panggung yang bagi saya ini cukup luar biasa, bersama salah satu maestro musik di tanah Indonesia, yaitu Mas Erun Kutawal. Mudah-mudahan dari hasil karya yang dilakukan hari ini, para seniman, para pencinta seni dan budaya di tanah Papua bisa duduk sama tinggi, tinggi bahkan mungkin lebih dari saudara-saudara yang ada di luar Papua. Bahkan juga mungkin bisa memintrasenal, karena kita tahu kita lihat semua bahwa talent-talentnya itu luar biasa, tidak kalah hebatnya. Tinggal dipoles biasa diberikan jam terbang yang tinggi, mereka pasti akan menjadi artis-artis yang luar biasa. Sementara itu, musisi Erwin Kutawal merasa bangga dapat hadir di Papua untuk berkolaborasi bersama seniman-seniman setempat. Erwin berpesan kepada para seniman Papua untuk selalu berkreasi seni, bukan saja di daerahnya, melainkan juga ke seluruh filosof Indonesia, bahkan dunia. Saya mudah-mudahan konsep ini bisa membangkitkan daerah seni di tanah Papua ini, khususnya seni musik di mana saya selalu memberikan keyakinan kepada teman-teman musisi di tanah Papua, bahwa Papua kalian itu punya bakat, punya potensi yang sangat luar biasa dalam seni. Seni, khususnya seni musik dan punya ciri khas yang bisa membuat bangga dan harus selalu berkarya. Tim Liputan, Papua Cina Tim Liputan, Papua Cina Terima kasih.